Ribuan prajurit iblis sangat ganas, kejam, dan haus darah. Mereka menyerbu ke medan perang tanpa takut mati, tertawa gila saat mereka mengacungkan pedang dan pedang mereka, membunuh siapapun yang mereka lihat. Para murid dari berbagai sekte ketakutan setengah mati. Mereka melarikan diri dengan panik, berteriak dengan sedih. Murid-murid yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu semuanya dibacok sampai mati oleh iblis. Mereka dipotong menjadi dua atau dicincang menjadi potongan-potongan daging. Bersamaan dengan jeritan yang mengental darah, hujan darah merah gelap keluar dan jatuh dari langit. Banyak setan bermandikan darah segar, tertawa gila karena kegirangan. Beberapa setan bahkan mengambil mayat di tanah dan membuka mulut untuk meminum darah segar. Adegan yang mengejutkan, biadab, dan menakutkan dunia seperti itu menyebabkan para murid dari berbagai sekte menjadi ketakutan sampai-sampai tubuh mereka lemas dan jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Akhirnya, para tetua dari berbagai sekte kembali sadar. Mereka meraung histeris dan berang, terus-menerus memberikan perintah. Mundur. Semua murid, segera berhenti menyerang. Mundur, mundur. Tahan diri. Jangan lari dengan panik. Semuanya, bekerja sama untuk melawan pasukan kerangka dan iblis. Kita harus meninggalkan sekte pilar langit secepat mungkin. Rencananya gagal. Semuanya, pertahankan kekuatanmu sebanyak mungkin. Jangan terlibat dengan iblis dan pasukan kerangka. Banyak penatua dan diaken mati-matian melawan serangan hantu, kerangka, dan iblis, menutupi mundurnya murid sekte. Pada titik ini, rencana empat sekte besar telah hancur total. Mereka tidak peduli tentang memusnahkan sekte pilar langit. Invasi tentara hantu dan prajurit iblis mengubah mereka menjadi bodhisattva tanah liat yang menyeberangi sungai. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Sayangnya, ada terlalu banyak orang di berbagai sekte. Mereka tidak bisa mengungsi dalam waktu singkat. Ribuan hantu dan kerangka mengelilingi berbagai puncak gunung dalam sekejap mata, membuat orang-orang dari empat sekte besar tidak punya tempat untuk mundur. Mereka hanya bisa mundur ke puncak gunung dan menahan serangan iblis dan kerangka dengan sekuat tenaga. Namun meski begitu, jumlah murid dari berbagai sekte masih menurun dengan kecepatan yang sangat cepat. Lampu sabar dan bayangan pedang yang menutupi langit bertabrakan, meletus dengan poni teredam. Bilah tulang putih dan pedang serta pedang iblis menebas tubuh para murid dari berbagai sekte. Suara teredam terdengar saat darah berceceran di seluruh langit. Mayat yang rusak jatuh kegenangan darah satu demi satu, lalu dipotong-potong oleh hantu dan kerangka. Di bawah pembantaian tentara hantu dan klan iblis, orang-orang dari empat sekte gemetar ketakutan. Hati mereka dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Belum lama ini, semangat mereka tinggi saat mereka mengepung para murid sekte Pilar Langit. Pada saat itu, ketika mereka melihat ekspresi ketakutan dan keputusasaan para murid sekte Pilar Langit, mereka merasa sangat bahagia dan bangga. Tapi sekarang, mereka sepuluh kali lebih menakutkan dan putusasa daripada para murid dari sekte Pilar Langit. Ini adalah pembalasan. Sama seperti tentara hantu dan prajurit ras iblis membantai para prajurit di empat puncak gunung. Gelombang Goski Abu-Abu yang melonjak terbang dari langit yang jauh. Seorang wanita tua pendek dan kurus mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat berkepala belati berdiri di tengah-tengah Goski yang kabur. Itu adalah hantu nenek. Dia menginjaki hantu tanpa batas dan terbang di atas sekte Pilar Langit, menghadap ke medan perang dari atas. Dia melihat bahwa sekte Pilar Langit sedang dalam kekacauan. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan api perang tetap ada. Melihat keuntungan luar biasa dari tentara hantu dan dengan gila-gilaan membantai para murid dari berbagai sekte, dia menyeringai dan tertawa sinis. Kekeke, setelah hari ini, tidak akan ada lagi sekte Pilar Langit. Ketika Yang Mulia Raja Iblis muncul kembali di dunia, alam kuno bintang juga akan menjadi alam hantu tanpa batas. Wanita tua ini telah bersembunyi selama seratus tahun, dan aku tidak perlu bersembunyi lagi. Akhirnya aku bisa diberikan gelar raja dan menjadi orang yang berjasa di bawah Raja Iblis. Granny Ghost mencibir dengan bangga dan mengungkapkan ekspresi antisipasi yang dalam. Dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan melambaikan tongkat jalan berkepala belati dengan tangan kanannya, memercikkan api hijau gelap yang menutupi langit dan mengalir ke pasukan hantu. Banyak rangka yang telah dihancurkan oleh para prajurit dari berbagai sekte segera berkumpul dan merangkak kembali. Pada saat ini, raungan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba datang dari belakangnya. Nenek hantu, ini benar-benar kamu, kamu budak rendahan. Ekspresi Granny Ghost tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan melihat seorang lelaki tua berjubah ungu bergegas mendekat dari jauh. Setelah melihat penampilan lelaki tua itu, mata Granny Ghost tiba-tiba menjadi suram dan dia mencibir. Siang Uji, kita bertemu lagi. Wanita tua ini telah memikirkanmu selama bertahun-tahun. Nanti, wanita tua ini akan memurnikanmu menjadi boneka dan membuatmu melayaniku seperti anjing. Tangan kiri Siang Uji memegang kompas emas gelap, dan tangan kanannya memegang pedang berat berwarna merah menyala selebar telapak tangan. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang ganas. Nenek hantu, dasar budak rendahan terkutuk. Saat itu, lelaki tua ini ceroboh dan membiarkanmu melarikan diri dengan nyawamu. Aku tidak menyangka bahwa setelah beberapa dekade, kamu benar-benar akan memanggil tentara hantu untuk menyerang sekte pilar langitku. Hari ini, orang tua ini akan mencabik-cabikmu dan membasmimu, dasar budak rendahan yang berbahaya. Setelah mengatakan itu, Siang Uji melambaikan pedang berat berwarna merah menyala di tangannya dan menggunakan teknik pedang bintang terbang untuk menyerang granigos. Flash naga merah. Siang Uji berteriak dengan suara rendah dan menebaskan pedang raksasa berapi sepanjang 30 meter ke arah granigos. Cahaya api yang menempel di pedang memadat menjadi hantu naga ilahi dan meledak dengan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Melihat Red Dragon Flash, Granny Ghost mencibir. Siang Uji, sudah beberapa dekade, tetapi kamu belum membuat kemajuan apapun. Kamu benar-benar mengecewakan wanita tua ini. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tongkat jalan berkepala merpati dan menembakkan api jiwa biru yang menutupi langit dan bumi. Api jiwa memadat menjadi bilah cahaya besar dan bertarung dengan Siang Uji di langit. Di puncak Skypilar Peak, lebih dari 200 murid, penjaga, dan diaken yang masih hidup dari sekte pilar langit berkumpul di Alun-Alun. Ketika tentara hantu dan tentara iblis menyerang puncak pilar langit, Jitiansing telah menyiapkan barisan pertahanan sementara. Dia menggunakan perisai cahaya emas dengan radius 100 meter untuk melindungi lebih dari 200 orang. Semua orang bersembunyi di perisai cahaya kemasan dan untuk sementara memblokir serangan tentara hantu dan tentara iblis. Dua belas diaken dan dua penatua bekerja sama untuk mendukung barisan pertahanan dan terus menyuntikkan esensi sejati ke dalam perisai cahaya. Murid dan penjaga lainnya terluka ringan atau berat. Mereka memulihkan diri dan mengobati luka mereka. Setidaknya 700 hingga 800 kerangkah hantu dan lebih dari 100 prajurit iblis mengepung barisan pertahanan dan menyerang dengan ganas. Pedang tulang putih dan bayangan pedang cahaya darah membombardir perisai cahaya emas satu demi satu, menghasilkan poni teredam, menyebabkan perisai bergetar terus-menerus. Meskipun pertahanan perisai cahaya emas sangat kuat dan tidak akan dipatahkan dalam waktu singkat, itu masih sangat lemah. Namun, ketika para murid dan penjaga dalam formasi melihat penghalang bergetar dan kerangka putih berkerumun di luar formasi, mereka dipenuhi ketakutan dan teror. Untungnya, Ji Tianxing belum pergi dan dengan gila-gilaan membantai tentara hantu dan tentara iblis di Alun-Alun. 462 Spektra Army memiliki keunggulan dalam jumlah. Ada lebih dari 10 ribu dari mereka, tetapi kekuatan mereka tidak kuat. Sosok Ji Tianxing melintas masuk dan keluar dari spektra army. Setiap kali dia mengayunkan pedang naga hitam, sinar pedang akan memenuhi langit, dan dia akan mampu membunuh lebih dari 20 kerangka. Ratusan prajurit iblis menyerangnya dengan ganas, tapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Hanya dalam 100 napas waktu, Ji Tianxing telah membunuh lebih dari 200 kerangka dan lebih dari 40 prajurit iblis. Bahkan Jenderal Iblis tahap inti asal tingkat kelima, yang memimpin ratusan klan iblis, dibunuh olehnya dengan Crimson Dragon Flesh. 50 prajurit iblis yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dari Alun-Alun dan mengejar orang-orang dari Sekte Tianjian. Klan iblis melarikan diri ketakutan, tetapi kerangka spektra tidak memiliki kecerdasan apapun. Mereka terus menyerang Ji Tianxing tanpa takut mati. Ji Tianxing bertarung dengan spektra skeleton beberapa saat lagi sebelum dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kerangka hantu yang telah dihancurkan olehnya benar-benar direformasi dan bangkit untuk bergabung dalam pertempuran sekali lagi. Spektra skeleton itu abadi. Nenek hantu, benda tua sialan itu. Dia pasti orang yang mengendalikan spektra army. Ji Tianxing mengerutkan kening. Wajahnya menjadi gelap, dan matanya bersinar dengan kebencian yang dingin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia melihat Siang Uji dan Granny Ghost bertarung sengit di langit tidak jauh dari sana. Siang Uji mengulurkan sepasang sayap lima warna dan berubah menjadi pita lima warna. Dia bolak-balik di langit saat dia bertarung dengan Granny Ghost. Dia memegang kompas emas gelap di tangan kirinya dan melepaskan perisai cahaya emas gelap untuk memblokir serangan Granny Ghost. Dia mengayunkan pedang berat di tangan kanannya dan terus menebas sinar pedang besar yang menutupi langit, memaksa Granny Ghost mundur. Granny Ghost terus menembakkan api jiwa birunya, yang terkondensasi menjadi sinar pedang dan sinar pedang, serta hantu setan dan hantu. Dia bertarung dengan Siang Uji. Selanjutnya, dia terus memercikkan api hijau giyok ke pasukan hantu. Kerangka hantu yang hancur segera membentuk kembali tubuh mereka dan menyerbu ke medan perang tanpa takut mati. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing dipenuhi amarah saat dia bergumam, hanya dengan membunuh nenek hantu kita dapat sepenuhnya menghancurkan tengkorak hantu itu. Dia segera memadatkan sepasang sayap dengan jubah pertempuran kensinnya dan terbang ke langit seperti bintang jatuh, menyerang Granny Ghost. Granny Ghost saat ini bertahan melawan serangan kekerasan Siang Uji. Dia juga harus mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan pasukan hantu di tanah. Dia sudah dalam situasi genting. Melihat ini, Ji Tian Xing diam-diam terbang di belakang Granny Ghost dan tiba-tiba mengaktifkan jurus pembunuhnya. Pedang Penghakiman Untuk membunuh hantu nenek dengan satu serangan, dia mengaktifkan embryo pedang di perutnya. Embryo pedang berubah menjadi pedang emas sepanjang 10 meter, dengan keras menusuk ke arah Granny Ghost. Pedang emas besar itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan memadat menjadi sepasang sayap, seolah-olah itu telah menempelkan sayap ke pedang besar itu. Kartu truf Jitian Xing ini berisi kekuatan yang sangat tajam dan menakutkan. Begitu pedang suci emas dilepaskan, ribuan tentara akan melarikan diri. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua roh jahat akan diadili dan dosa mereka akan menjadi abu. Oleh karena itu, dia menamai jurus pembunuh ini, pedang penghakiman. Swosh! Pedang suci emas langsung menembus langit, melintasi ratusan meter, dan mengenai hantu nenek. Saat nenek hantu merasakan ada yang tidak beres dan hendak mengelak, sosoknya tenggelam oleh pedang suci emas. Bam! Ledakan memekatkan telinga meletus, mengguncang langit dan bumi, menyebar dalam radius lebih dari 10 mil. Cahaya keemasan menyilaukan menerangi langit yang dipenuhi awan gelap. Itu sama menyilaukannya dengan matahari. Gelombang kejut yang keras dari cahaya keemasan menyebar seperti riak di langit. Siang Wuji, yang lebih dekat, juga dikejutkan oleh kekuatan menakutkan dari pedang suci emas. Dia dengan cepat mundur ratusan meter jauhnya. Setelah beberapa saat, pedang suci emas yang besar terbang kembali ke Jitiansing. Itu menyusut menjadi embryo pedang seukuran ibu jari dan kembali ke tubuhnya. Cahaya keemasan menghilang, menampakkan sosok granigos. Tertangkap basah, dia dikirim terbang ribuan meter jauhnya oleh pedang suci emas. Dia masih hidup. Jitiansing dan Siang Wuji terkejut. Mereka akhirnya melihat kekuatan sebenarnya granigos. Namun, meski granigos tidak mati, dia terluka parah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tongkat jalan berkepala belatinya hancur berkeping-keping, dan jubah hitam di tubuhnya menghilang juga, memperlihatkan tubuh pendek dan kurus yang setipis tongkat dan sependek monyet. Rambutnya berantakan, lengan dan kaki kanannya hilang. Tulangnya terbuka, dan darah hitam menetes dari lukanya. Bahkan di punggungnya, ada lubang berdarah seukuran mangkok. Cahaya bisa dilihat dari depan dan belakang tubuhnya. Dia terluka parah, tapi dia masih bisa mengumpulkan gasligoski dan berdiri di langit. Melihat kondisi nenek hantu yang terluka, Siang Wuji tidak bisa menahan senyum dingin. Hehehe, wanita gila, sudah waktunya kamu mati. Kemudian, dia memandang Ji Tian Xing, yang tidak jauh dari sana, dan tersenyum setuju. Tian Xing, bagus sekali. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata sambil bercanda, itu karena kamu bekerja sama dengan baik. Jika kamu tidak menahannya, itu tidak akan berjalan mulus. Siang Wuji membelai janggutnya dan tersenyum bangga. Ya, tentu saja, ilmu pedangmu telah mencapai kesempurnaan, dan itu semua karena aku mengajarimu dengan baik. Ji Tian Xing tersenyum mengejek dan mengangguk. Ya, itu sebabnya serangan diam-diam ku berhasil. Siang Wuji mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara omong kosong. Aku tidak mengajarimu cara menyelinap menyerang. Granny Ghost, yang tidak jauh dari situ, melihat Siang Wuji dan Ji Tian Xing mengobrol santai. Dia sangat marah, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia membungkukkan punggungnya dan menatap Ji Tian Xing dengan mata hijau gelapnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia mengutuk, Ji Tian Xing. Anda reptil terkutuk, bajingan. Aku menyesal tidak membunuhmu di kota Yan Ling. Aku membiarkanmu hidup sampai sekarang. Ji Tian Xing menatapnya dengan dingin dan mencibir. He he, jika kamu bisa membunuhku, bagaimana kamu bisa membiarkanku melarikan diri? Di dunia ini, orang yang kuat tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan hidup dan mati. Sama seperti sekarang. Meskipun kamu memiliki kekuatan tahap asal langit, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Sebaliknya, kamu akan dibunuh olehku. Granny Ghost dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia menatapnya dengan kejam. Kamu bajingan kecil, jangan terlalu sombong. Sebentar lagi, kamu akan mati dengan mengenaskan di sini, dan mayatmu akan menjadi boneka wanita tua ini, mengizinkanku untuk memerintah dan menghancurkanmu. Dia mengutuk dengan kejam dan akan berubah menjadi gumpalan energi hantu dan melarikan diri. Namun, Siang Uji sudah siap untuk ini. Sosoknya melintas beberapa ratus meter jauhnya dan menghalangi jalannya. Kamu bajingan, kamu ingin pergi. Naif. Siang Uji mencibir dengan niat membunuh. Dia melambaikan pedangnya dan menebas lusinan lampu pedang, yang menutupiki hantu-hantu nenek. Granny Ghost terpaksa berhenti. Dia harus menggunakan api jiwa birunya untuk memblokir serangan Siang Uji. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian suara teredam, api jiwa biru hancur. Granny Ghost juga berteriak kesakitan. Ada lebih banyak luka di tubuhnya. Dia bahkan terluka lebih parah. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing tiba tidak jauh darinya. Dia dan Siang Uji mengelilinginya. 463. Ketika nenek hantu melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia menyerah. Bahkan dalam situasi putus asa seperti itu, dia masih mencibir, matanya penuh penghinaan dan belas kasihan. Hehehe, jadi bagaimana jika kalian membunuhku bersama-sama? Kamu juga akan mati. Anda akan segera dimakamkan bersama saya. Aku membawa tentara hantu dan prajurit iblis ke sini. Pernahkah kamu memikirkan kemana perginya Raja Iblis Darah? Mendengar ini, wajah Ji Tian Xing dan Siang Uji berubah, dan jantung mereka berdetak kencang. Sebelumnya, mereka berdua sibuk bertarung melawan ahli dari empat sekte besar, jadi mereka tidak menyadari jika Raja Iblis Darah telah muncul. Selain itu, empat puncak sekte pilar langit dikepung, dan daerah sekitarnya adalah Medan Perang. Tidak peduli seberapa mampu mereka berdua, mereka tidak bisa memantau situasi seluruh Medan Perang setiap saat. Ji Tian Xing segera bereaksi dan berteriak dengan cemas, Oh tidak! Raja Iblis Darah pasti menyelinap ke gua bawah tanah untuk menghancurkan segelnya. Wajah Siang Uji menjadi hijau karena marah. Dia berteriak, Tian Xing, aku akan menyerahkan ini padamu. Aku akan menghentikannya. Ketika Granny Ghost melihat reaksi mereka, dia tertawa angkuh dan bangga. Hahaha, Siang Uji, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk memikirkan segelnya sekarang? Setengah bulan yang lalu, Raja Iblis Darah mengorbankan putrinya, Suiyue, dan menanam kutukan pemakan jiwa di Fenaro Sembilan Naga. Hari ini, ki spiritual dalam Fena Sembilan Roh Naga telah sepenuhnya dimakan, dan formasi Fenaro akan segera runtuh. Sekarang Crimson Cloud Peak telah runtuh dan segelnya hancur berkeping-keping, apa yang bisa menghentikan Raja Iblis untuk memecahkan segelnya? Jika saya tidak salah, Raja Iblis Darah seharusnya sudah menyelamatkan Raja Iblis sekarang, kan? Saat Raja Iblis muncul kembali, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Granny Ghost melihat ke arah Crimson Cloud Peak, matanya penuh antisipasi. Wajah Jitiansing dan Siang Uji menjadi sangat jelek, dan hati mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh. Siang Uji melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa situasi ki spiritual langit dan bumi. Dia berkata dengan kesedihan dan kemarahan, sudah berakhir. Ki spiritual langit dan bumi memang menjadi sangat tipis. Tanpa dukungan energi spiritual, formasi besar Fenaro telah runtuh. Kekuatan formasi besar Fenaro benar-benar hilang. Granny Ghost mencibir lagi, Hahaha, Siang Uji, apakah kamu putus asa sekarang? Jadi bagaimana jika saya mati? Sekte pilar langit dan seluruh star Ancient Realm akan menjadi neraka yang hidup. Kalian semua akan dimakamkan bersamaku. Hahaha. Melihatnya tertawa begitu kejam, Jitiansing sangat marah. Matanya berkilat dengan niat membunuh. Meski begitu, aku akan membunuhmu lebih dulu, dasar penyihir tua yang kejam. Saat dia meraung, seluruh tubuhnya melonjak dengan Scarlet True Fire. Tubuhnya menyatu dengan api sejati, membentuk pedang api raksasa. Nyala api merah mengembun menjadi bayangan burung Vermillion. Itu melepaskan keagungan ilahi dan aura yang mendominasi yang bisa menghancurkan segalanya. Pedang burung Vermillion suci. Hantu burung Vermillion melilit pedang api raksasa, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Seiring dengan api yang menghancurkan bumi, itu menebas ke arah Granny Ghost. Ledakan. Dalam ledakan yang memekakan telinga, Granny Ghost, yang tidak punya waktu untuk menghindar atau melarikan diri, hancur berkeping-keping di tempat. Aura hantu yang mengelilinginya juga dibakar oleh Scarlet True Fire yang ganas. Meskipun Granny Ghost memiliki banyak trik di lengan bajunya, dia hanyalah elit dari alam asal surgawi. Dia belum melewati alam asal surgawi dan tidak bisa bertahan hidup sebagai jiwa. Begitu tubuh fisiknya hancur berkeping-keping, dia benar-benar mati. Setelah hantu nenek terbunuh, tentara hantu di medan perang di bawah menjadi hirup pikuk dan kacau. Mereka tidak memiliki kecerdasan atau spiritualitas. Tanpa seorang pemimpin, mereka hanya bisa menyerang ke depan tanpa berpikir sampai mereka hancur berkeping-keping oleh para ahli dari berbagai sekte. Setelah dibunuh, mereka berubah menjadi tulang kering. Tanpa teknik rahasia Granny Ghost, mereka tidak akan berubah. Akibatnya, jumlah tentara hantu mulai berkurang. Tekanan pada seniman bela diri dari berbagai sekte juga berkurang. Siang Wuji melihat ke bawah kemedan perang dari ketinggian di langit. Setelah melihat situasi di empat gunung, dia segera mengambil keputusan. Tian Xing, aku akan pergi ke gua iblis bawah tanah sekarang. Kamu pergi dan kumpulkan semua orang. Jika iblis menembus segel, kamu mengambil semua orang dan melarikan diri. Siang Wuji sedang menjelaskan rencananya ketika dia terganggu oleh suara keras yang tiba-tiba. Ledakan. Ledakan memekakan telinga langsung menyebar ke seluruh sekte pilar langit. Tanah dalam jarak puluhan mil bergetar. Pilar besar kabut hitam tiba-tiba muncul dari reruntuhan Scarlet Cloud Peak dan melesat ke langit. Reruntuhan yang tingginya ratusan meter itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi debu yang berhamburan kemana-mana. Pilar kabut hitam yang menjulang ke langit menyatu menjadi awan hitam. Setelah beberapa saat, itu memadat menjadi wajah iblis besar yang menutupi langit. Wajah iblis itu memiliki radius 15 mil. Itu memiliki mata merah, dan fitur wajah serta mulutnya yang berdarah terlihat jelas. Itu memandang ke bawah ke seluruh sekte pilar langit. Ketika melihat ribuan orang di pegunungan, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Begitu banyak daging, darah, dan jiwa. Makanan yang sangat lesat. Aku membutuhkan daging dan darah cacingmu untuk memadatkan tubuh sejati kaisar iblis. Hahaha. Suara setan yang bergemuruh, yang sedalam guntur, menyebar hingga ratusan mil. Saat dia berbicara, wajah iblis melepaskan kabut hitam yang menyelimuti area dengan radius puluhan mil. Dalam sekejap mata, setengah dari sekte pilar langit berubah menjadi neraka. Itu gelap dan tanpa cahaya. Ribuan orang di medan perang terjebak dalam kabut iblis. Mereka semua tampak ketakutan dan putus asa. Murid dari berbagai sekte juga terguncang oleh suara iblis itu. Jiwa mereka gemetar, dan mereka berteriak ketakutan. Bahkan para tetua dan diaken dari berbagai sekte sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka berkeringat dingin. Untuk sesaat, orang-orang dari lima sekte sangat ketakutan. Mereka ketakutan setengah mati oleh wajah Demon Emperor di langit. Hanya Jitiansing dan Siang Wuji yang terbang ke langit tanpa rasa takut. Mereka menghadapi wajah kaisar iblis secara langsung. Keduanya memancarkan niat pertempuran yang melonjak dan niat membunuh. Mereka dikelilingi oleh api yang ganas. Siang Wuji memelototi wajah kaisar iblis dan berteriak dengan niat membunuh kaisar iblis. Jadi bagaimana jika Anda telah merusak segelnya? Kamu adalah iblis hebat yang penuh dengan kejahatan. Anda telah disegel selama ribuan tahun. Sekarang Anda hanya memiliki kurang dari 10% dari kekuatan Anda yang tersisa. Hari ini, bahkan jika semua murid sekte pilar langit mati di sini, kami akan membunuhmu. Wajah Jitiansing dingin. Dia melirik keempat gunung dengan acuh-ta'acuh dan melihat pusat kekuatan dari berbagai sekte. Dia berkata dengan suara yang dalam, sekte Tianjian, sekte seribu musim gugur, sekte bela diri sejati, dan sekte api angin. Apa yang telah Anda lakukan hari ini akan membuat Anda tercatat dalam sejarah dalam keburukan. Anda akan menanggung keburukan selamanya. Seribu tahun yang lalu, kaisar iblis yang tak tertandingi ini membunuh banyak orang di wilayah Tianchen dan disegel di sini oleh seorang ahli. Sekarang setelah Anda mengepung sekte pilar langit saya, kaisar iblis yang tak tertandingi telah memecahkan segel dan muncul kembali di dunia. Pada titik ini, Ji Tianxing berteriak dengan dingin, sekte pilar langitku akan dihancurkan, tetapi kamu juga akan dihancurkan di sini. Seluruh star ancient realm dan wilayah Tianchen akan dibantai oleh Demon Emperor sampai sungai darah mengalir. Deru kemarahan Ji Tianxing saat dia menyalurkan kinya ketubuhnya menyebar ke radius puluhan mil. Orang-orang dari berbagai sekte akhirnya memahami kebenaran masalah ini. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik dari empat sekte merasakan sedikit penyesalan di hati mereka. Mereka ingin menggulingkan sekte pilar langit untuk keuntungan mereka sendiri dan mendapatkan lebih banyak kekuatan, sumber daya, dan status. Namun, klan iblis dan klan manusia memiliki perseteruan darah yang tidak dapat didamaikan. Mereka adalah musuh Bebu Yutan. Hari ini, mereka membunuh jalan mereka ke sekte pilar langit. Mereka adalah pelaku yang menyebabkan orang-orang di wilayah Tianchen menderita. Mereka adalah orang-orang berdosa yang harus dipakukan pada tiang rasa malu. 464 Kemunculan kembali Raja Iblis memenuhi semua orang dari empat sekte besar dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa Raja Iblis akan muncul kembali, bagaimana mereka berani bergabung untuk menyerang sekte pilar langit? Orang-orang dari sekte seribu musim bugur, sekte bela diri sejati, dan sekte api angin sangat menyesal. Mereka telah disihir oleh sekte Tianjian dan ingin mengikuti sekte Tianjian untuk menghancurkan sekte pilar langit dan mengubah situasi di alam bintang kuno. Tapi sekarang, tidak hanya mereka tidak menuai keuntungan apapun, tapi 7-800 murid elit di Aken, dan tetua mereka akan mati di sekte pilar langit. Ini adalah pukulan yang menghancurkan. Gao Yi dan Master Sekte-Sekte seribu musim bugur sudah mati. Hanya Master Sekte-Sekte bela diri sejati dan Master Sekte-Sekte api angin yang tersisa. Keduanya dipenuhi dengan penyesalan dan hanya ingin melarikan diri dari sekte pilar langit dengan beberapa ratus murid yang selamat. Namun, ribuan skeleton spektra dan ratusan iblis abis masih menyerang mereka dengan gila-gilaan. Area dalam jarak beberapa puluh mil benar-benar tertutup oleh kabut iblis. Mereka ingin melarikan diri, tetapi itu tidak mungkin. Pada saat ini, Ji Tian Xing berteriak dengan marah, Raja Iblis telah muncul kembali. Sudah terlambat bagimu untuk melarikan diri sekarang. Jika kamu ingin hidup, kamu harus menyerang Raja Iblis dengan seluruh kekuatanmu dan membunuhnya. Hanya dengan membunuh Raja Iblis kamu bisa menghapus dosa-dosamu. Bagaimana mungkin dua ribu orang yang selamat dari empat sekte besar tidak memahami hal ini. Namun, mereka tidak mau mendengarkan perintah Ji Tian Xing. Mereka diam-diam menahan serangan tentara hantu dan iblis, diam-diam mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, wajah Raksasa Raja Iblis di langit menatap Ji Tian Xing dan tertawa sinis. Hehehe, anak kecil, kamu benar-benar tahu cara menyihir orang. Sayangnya, di hadapan kekuatan absolut, perjuangan atau perlawanan apapun tidak berguna. Kalian semua akan menjadi makan malamku. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Setelah mengatakan ini, wajah Raksasa Raja Iblis membuka mulutnya dan memuntahkan awan kabut iblis keratusan murid dari sekte seribu musim gugur. Suara mendesing. Kabut iblis hitam yang menutupi langit segera menyelimuti murid sekte seribu musim gugur, menenggelamkan lebih dari 200 dari mereka. Semua orang segera menjerit ketakutan dan berjuang mati-matian. Namun, tubuh orang-orang ini terkorosi oleh kabut iblis dalam sekejap mata. Esensi daging dan darah mereka semua dimakan. Hanya dalam 10 napas, daging, darah, dan jiwa lebih dari 200 orang meleleh seperti salju, berubah menjadi kerangka di tanah. Sebagian besar dari 200 ribu murid sekte musim gugur ini setidaknya berada di tingkat ketujuh dari tahap elemen sejati. Bahkan ada 3 diakon dari sekte seribu musim gugur di antara mereka, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat keempat atau kelima dari tahap inti asal. Namun, meski demikian, mereka sama sekali tidak berdaya untuk menahan kabut iblis yang dipancarkan oleh kaisar iblis. Melihat pemandangan ini, ratusan orang di sekitarnya dipenuhi dengan kengerian. Mereka ketakutan setengah mati. Bahkan seorang ahli Yuan dan tidak dapat menahan setegup kabut iblis kaisar iblis. Seberapa kuat kaisar iblis? Segera, hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan keputus asaan. Mereka semua berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Daging, darah, dan jiwa lebih dari 200 orang terkondensasi menjadi pilar darah merah tua, terbang ke langit dan melonjak ke wajah raksasa kaisar iblis. Setelah kaisar iblis melahap puluhan pilar cahaya berwarna merah darah, kekuatannya mulai pulih dengan cepat, dan dia menjadi lebih haus darah dan brutal. Wajah raksasa kaisar iblis sekali lagi memuntahkan awan kabut iblis yang menutupi langit, dan itu menghujani orang-orang dari sekte api angin. Seketika, ratusan orang dari Windfire sekte begitu ketakutan sehingga mereka melarikan diri untuk hidup mereka, tidak dapat melarikan diri tepat waktu, dan mereka segera tenggelam oleh kabut iblis. Hanya dalam waktu singkat, orang-orang ini semua terkorosi menjadi kerangka oleh kabut setan. Daging, darah, dan jiwa mereka berubah menjadi pilar cahaya berwarna merah darah yang terbang ke wajah raksasa kaisar iblis. Kekuatan kaisar iblis terus meningkat, dan awan iblis di langit menjadi semakin padat. Penghalang kabut iblis yang menutupi puluhan mil langit dan bumi menjadi semakin tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, sosok besar yang tingginya terbang keluar dari reruntuhan krimson skype. Orang ini adalah raja iblis darah. Tubuhnya sekoko beruang hitam, dan ada sepasang sayap lebar berwarna merah darah di punggungnya. Dia terbang ke langit dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan dia dengan lantang memerintahkan ratusan prajurit klan iblis untuk melancarkan serangan gila-gilaan. Melihat kekacauan di medan perang, dan pemandangan darah dan daging beterbangan di mana-mana, dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, cacing manusia rendahan, gemetar di bawah kekuatan iblis kaisar iblis. Saya telah merencanakan selama seratus tahun, hanya untuk hari ini. Kalian semua harus mati, dan menjadi korban bagi kaisar iblis untuk memulihkan tubuh aslinya. Saat raja iblis darah selesai berbicara, raungan marah datang dari belakangnya. Raja iblis darah, kamu bajingan, kematianmu tidak untuk disesali. Raja iblis darah menoleh dan melihat siang uji mengayunkan pedangnya dengan marah padanya. Siang uji, kamu orang tua, kamu masih berani datang dan mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Raja iblis darah mencibir dengan dingin. Dia melambaikan telapak tangannya, dan cahaya merah darah melesat untuk menemui siang uji secara langsung. Bam, bam, bam. Cahaya berdarah yang memenuhi langit bertabrakan dengan cahaya pedang, menyebabkan suara yang keras dan teredam serta ledakan energi yang dahsyat. Siang uji dan raja iblis darah segera terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, raja iblis darah sedikit lebih kuat dari hantu nenek, dan hampir setara dengan siang uji. Keduanya meledak dengan kekuatan bertarung terkuat mereka. Cahaya memercik di langit, dan suara keras mengguncang langit. Dalam waktu singkat, sulit menentukan pemenang di antara keduanya. Memanfaatkan kesempatan ini, kaisar iblis terus melepaskan kabut iblis untuk melahap daging dan jiwa para murid. Saat kekuatannya terus meningkat, wajah besar kaisar iblis secara bertahap memadatkan setengah dari binatang hitam pekat. Itu adalah tubuh aslinya. Ji Tian Xing juga diam-diam mendarat di puncak pedang giok dan dengan cepat membuat barisan pertahanan. Lebih dari seratus murid dan penjaga sekte pilar langit di puncak pedang giok selamat. Mereka semua bersembunyi di barisan pertahanan dan terus menyuntikkan kekuatan ke dalam barisan untuk melawan pengepungan kerangkah hantu dan ras iblis. Tidak lama kemudian, lebih dari seratus murid sekte pilar langit yang bertahan di puncak bulan kembar juga melarikan diri ke puncak pedang giok dan memasuki barisan pertahanan. Lima penatua dan lebih dari dua puluh diakon mendukung barisan pertahanan dengan seluruh kekuatan mereka untuk sementara memblokir pengepungan kerangkah hantu dan ras iblis. Bahkan kabut iblis yang dimuntahkan oleh kaisar iblis diblokir oleh barisan pertahanan. Jitiansing memperingatkan para tetua dan meninggalkan puncak pedang giok memanfaatkan kekacauan untuk terbang kembali ke puncak pilar langit. Di inner sec laza di puncak skypilar peak. Lebih dari 200 orang bersembunyi di barisan pertahanan yang telah disiapkan Jitiansing. Seratus orang yang tersisa di Great Peace Peak juga melarikan diri ke skypilar peak di bawah perlindungan tetua dan lebih dari selusin diakon. Semua orang bersembunyi di barisan pertahanan untuk sementara waktu menghindari pengepungan kerangkah hantu dan ras iblis. Empat penatua dan lebih dari 20 diakon bekerja sama untuk mendukung barisan. Dalam waktu singkat, kekuatan Array tidak akan habis, juga tidak akan ditembus. Lagi pula, pencapaian Jitiansing di Array Dao sangat tinggi. Susunan pertahanan yang diadirikan adalah susunan Heaven Origin Great. Orang-orang dari empat sekte besar juga meniru Jitiansing bentuk barisan pertahanan. Mereka juga ingin menggunakan Array untuk melawan pengepungan kerangkah hantu dan ras iblis, serta kabut iblis yang dilepaskan oleh kaisar iblis. Namun, Master Sekte Tianjian Gao Yi dan Master Sekte Seribu Musim Gugur keduanya mati. Para tetua dan diakon yang masih hidup tidak dapat membuat susunan kelas asal surga dan tidak dapat menahan korosi dan melahap kabut iblis. Saat kaisar iblis melepaskan lebih banyak kabut iblis, orang-orang dari Sekte Tianjian dan Sekte Seribu Musim Gugur terkorosi menjadi tulang, dan jumlah mereka menurun dengan cepat. Dalam waktu singkat, 80 persen orang dari dua sekte besar telah dilahap oleh kaisar iblis. Seratus orang yang tersisa benar-benar dikalahkan dan melarikan diri ke segala arah dalam ketakutan. Tidak lama kemudian, orang-orang ini juga dibunuh oleh kerangkah hantu dan ras iblis. 465 Sekte Tianjian dan Sekte Seribu Musim Gugur hampir sepenuhnya dimusnahkan. Sebagai perbandingan, Sekte Beladiri Sejati dan Sekte Api Angin lebih beruntung. Master Sekte dari dua sekte buru-buru mengumpulkan murid-murid mereka. Dengan bantuan beberapa penatua dan diaken, mereka dengan cepat membentuk barisan pertahanan. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan pengaturan Heaven Essence Array, Raja Iblis menargetkan mereka. Garis-garis kabut iblis hitam mengalir ke arah ribuan orang dari dua sekte. Dengan demikian, sekelompok murid berjuang dalam kabut iblis, berteriak dengan sedih saat mereka berubah menjadi tulang putih. Master Sekte dan tetua dari dua sekte tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk bertahan dari serangan Raja Iblis dan melindungi murid yang masih hidup. Perlawanan dan serangan balik mereka segera membuat marah Raja Iblis. Kamu reptil rendahan, suatu kehormatan bagimu untuk bisa menjadi pengorbanan kaisar ini dan berkontribusi pada kebangkitan kaisar ini. Beraninya kamu menentang keinginanku. Aku akan memberitahumu apa itu kekejaman. Aku akan membiarkan jiwamu menderita siksaan tanpa akhir. Raja Iblis tertawa sinis karena marah. Dia menggunakan awan hitam di langit untuk membentuk pilar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir seperti hujan panah ke arah orang-orang dari dua sekte. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, banyak orang dari kedua sekte itu terbunuh atau terluka. Anggota badan yang patah berterbangan kemana-mana. Kedua master sekte juga terluka parah dan mereka terpaksa mundur lagi dan lagi. Setelah Jitiansing menyelesaikan orang-orang dari sekte pilar langit, dia terbang kembali ke langit dan bergabung dengan siang uji untuk menyerang Raja Iblis Darah. Siang uji dan Raja Iblis Darah telah bertukar ratusan pukulan. Kedua belah pihak dipenuhi luka, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Jitiansing ingin menggunakan trik yang sama lagi dan menyerang Blood Demon King dari belakang seperti bagaimana dia menyerang Granigos. Sayangnya, Raja Iblis telah menutup daerah sekitarnya. Langit dan bumi dipenuhi aura Iblis. Raja Iblis Darah seperti ikan di dalam air di wilayah Iblis yang suram ini. Dia bisa menggunakan aura Iblis untuk mengendalikan situasi. Dia sudah merasakan Jitiansing ketika dia terbang ke langit dan diam-diam berjaga-jaga. Setelah memaksa siang uji mundur, Raja Iblis Darah mundur ratusan meter. Dia menatap Jitiansing dengan mata merah. Jitiansing. Ia bertanya dengan suara dingin. Anda bajingan kecil? Apakah Anda masih ingat Blood Moon? Jitiansing mengangkat alisnya dan mencibir. Tentu saja aku ingat. Aku sudah membunuhnya. Jadi, wajah Raja Iblis Darah berkerut marah. Api merah gelap dari niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan marah berteriak. Ketika bulan darah mati, Raja ini bersumpah bahwa aku akan mengambil kepala dan darahmu sebagai pengorbanan untuk jiwanya di surga. Hari ini, aku akan membalaskan dendam Blood Moon. Kamu akan membalasku sepuluh kali lipat. Jitiansing menatap Raja Iblis Darah dengan dingin dan berteriak-berteriak Raja Iblis Darah. Dia berteriak, Raja Iblis. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Raja Iblis Darah bergerak dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang-pedang-pedang. Cahaya kemasan menyembur keluar dari tubuh Jitiansing. Tubuhnya menyatu dengan api kemasan dan berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Tiba-tiba, api kemasan menerangi langit yang gelap dan membubarkan kabut hitam. Api memadat menjadi Divine Beast White Tiger. Itu melepaskan kekuatan destruktif dan menebas Raja Iblis Darah. Us. Pedang emas membawa niat pedang yang mendominasi dan langsung tiba di depan Raja Iblis Darah. Raja Iblis Darah mencibir. Cahaya berdarah melonjak dari telapak tangannya dan memadat menjadi pisau berdarah. Dia menebas pedang-pedang-pedang. He he, bahkan siang uji tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kamu kecil. Namun, kata-katanya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, pedang suci harimau putih benar-benar menghancurkan pedang berdarah raksasa itu dan membuatnya terlempar ke belakang. Saat dia masih berguling-guling di udara, luka panjang dan dalam muncul di perutnya. Darah ungu berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, siang uji, yang telah lama menunggu, juga diam-diam datang. Lima ki penyatuan. Pedang jurang langit. Siang uji menggunakan teknik rahasia penyatuan limaki untuk menggandakan kekuatan tempurnya untuk sementara. Dia memegang pedang hitam dengan kedua tangan dan mengangkatnya di atas kepalanya. Dia menebas cahaya pedang sepanjang 100 meter. Cahaya pedang lima warna yang sangat besar itu mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menembus segalanya. Bahkan gunung setinggi seribu meter akan terbelah oleh pedang ini. Jurang tak berdasar juga akan muncul di tanah. Ledakan. Pedang raksasa sepanjang 100 meter merobek langit yang gelap dan menebas Raja Iblis Darah. Terdengar suara memekakkan telinga. Pedang raksasa melilit Raja Iblis Darah dan menebas dari langit ke reruntuhan puncak awan merah. Reruntuhan setinggi 100 meter terbelah menjadi dua. Jurang gelap sepanjang 10 mil muncul. Itu seperti jurang. Jurang itu penuh dengan retakan yang menyebar ke segala arah. Tanah dalam radius 10 mil bergetar. Empat gunung terdekat bergetar hebat. Suara memekakkan telinga menyebar dalam radius 10 mil dan bergema antara langit dan bumi. Awan debu yang tak berujung naik ke udara menutupi langit dalam radius lebih dari 10 mil. Serangan yang sangat kuat mengejutkan semua orang di tempat. Bahkan wajah raksasa Raja Iblis di langit menoleh dan menatap siang uji dengan dingin. Setelah beberapa lama, suara yang menghancurkan bumi menghilang. Dari jurang gelap sepanjang 10 mil, terdengar suara gemerisik lembut. Bayangan hitam besar merangkak keluar. Saat berikutnya, seekor binatang hitam pekat yang panjangnya 100 meter dan sebesar bukit merangkak keluar dari jurang. Itu adalah binatang buas yang sekuat beruang hitam. Itu memiliki beberapa baris paku di punggungnya dan empat sayap hitam. Itu memiliki delapan kaki tebal dan pendek yang tumbuh dari perutnya, serta mulut besar berdarah yang dipenuhi gigi tajam. Tanpa diragukan lagi, binatang jelek dan ganas ini adalah tubuh asli Raja Iblis Darah. Itu sudah terluka parah, tergeletak di reruntuhan, terengah-engah. Ada luka pedang sepanjang 10 meter di perutnya. Tulang putih bisa terlihat. Darah hitam terus mengalir keluar dari lukanya. Ini adalah hasil dari Ji Tian Xing menggunakan pedang suci harimau putih. Cedera paling serius di tubuhnya adalah parit besar di punggungnya yang hampir membelahnya menjadi dua. Dalam luka selebar 30 meter, tulang punggungnya dan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat dengan jelas. Ada juga organ berwarna-warni. Darah hitam tak berujung mengalir keluar dari luka seperti banjir. Itu mengalir ke reruntuhan berdebu dan mewarnai tanah menjadi hitam. Luka mengerikan ini disebabkan oleh serangan pedang siang uji. Sedikit lagi dan Raja Iblis darah akan terbelah menjadi dua bagian. Itu berjuang untuk berdiri di atas reruntuhan. Kabut Iblis hitam melonjak di sekitar tubuhnya dan membungkus luka yang mengerikan itu. Meskipun klan Iblis memiliki kemampuan Iblis darah tidak akan dapat pulih dari cedera seperti itu tanpa pemulihan beberapa bulan. Raja Iblis darah mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Mata merahnya menatap siang uji dengan tatapan berbisa. Namun, sebelum bisa berbicara, wajah raksasa Raja Iblis di langit berteriak dengan dingin. Raja Iblis darah, mundur. Aku ingin membunuh cacing-cacing ini dengan tanganku sendiri. 466. Raungan Raja Iblis bergema di langit. Semua yang selamat di medan perang memandang ke langit. Mereka samar-samar bisa melihat binatang raksasa, hitam pekat yang tingginya ribuan kaki di wajah besar Raja Iblis. Binatang raksasa itu tidak memiliki kepala. Itu tampak seperti kera raksasa dengan enam lengan, empat sayap lebar di punggungnya, dan ekor yang terlihat seperti ekor naga. Hanya dari ukurannya saja, terlihat bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ketika Jitiansing melihat penampakan binatang tanpa kepala itu, ekspresinya berubah dan pupilnya menyempit. Penampilan binatang itu sangat familiar baginya. Dalam ingatan Dewa Pedang, Iblis tak tertandingi yang ditekan oleh Dewa Pedang terlihat persis seperti ini. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah yang satu tanpa kepala dan yang lainnya memiliki dua kepala. Setelah merenung sejenak, dia menyadari bahwa itu pasti karena Kaisar Iblis tidak menyerap cukup daging, darah, dan jiwa, dan dengan demikian tidak dapat memadatkan tubuh sejati yang lengkap. Pada saat ini, Raja Iblis telah membunuh semua orang dari Sekte Tianjian dan Sekte Seribu Musim Gugur. 80% orang dari Sekte Bela Diri Sejati dan Sekte Api Angin juga telah terbunuh. Namun, daging dan darah lebih dari 2.000 orang dari 4 Sekte Besar hanya memungkinkan Raja Iblis untuk membentuk tubuh. Ketika Raja Iblis membunuh semua orang dari Sekte Pilar Langit, dia akan mampu membentuk dua kepala dan membentuk tubuh yang utuh. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menandingi Raja Iblis. Sekte Pilar Langit akan dihancurkan, dan orang-orang dari alam bintang kuno akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Cacing Mati Wajah Besar Raja Iblis mengeluarkan raungan teredam. Raja Iblis setinggi seribu kaki melambaikan enam lengan berototnya dan menembakkan 12 pilar cahaya hitam pekat ke arah Siang Uji dan Jitiansing. Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing 12 Pilar Ki Iblis melesat melintasi langit, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya di jalan mereka. Ekspresi Siang Uji dan Jitiansing berubah, dan ketakutan muncul di mata mereka. Sebelum Pilar Ki Iblis mencapai mereka, tekanan yang tak terlihat dan menakutkan menekan mereka, membuat mereka sulit untuk bergerak. Pada saat kritis ini, Siang Uji melepaskan energi vital dalam jumlah besar dan menuangkannya ke dalam kompas emas gelap, mengaktifkan harta karun ini dengan sekuat tenaga. Array Abadi Primal Chaos Kompas emas gelap memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk formasi cahaya keemasan besar yang menghalangi kepala Siang Uji. Di dalam diagram formasi yang bersinar dengan cahaya keemasan, ada rune dan simbol yang tak terhitung jumlahnya yang beroperasi secepat kilat, melepaskan kekuatan pertahanan yang kuat. Jitiansing juga melawan dengan sekuat tenaga. Sayap emasnya melilit tubuhnya, benar-benar menyelimuti tubuhnya. Detik berikutnya, 12 sinar demoniki menyerang mereka berdua, menenggelamkan sosok mereka. Ledakan Dengan ledakan teredam, Jitiansing dan Siang Uji diselimuti oleh cahaya iblis dan jatuh dari langit ke tanah, menabrak jauh ke dalam tanah. Kawah besar dengan radius 10 li diledakan ke tanah, yang sudah penuh dengan retakan dan bekas luka. Itu seperti jurang. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi meledak, bergema di antara langit dan bumi. Itu benar-benar memekakkan telinga. Tanah dalam radius 10 li berguncang hebat. Dengan kawah sebagai pusatnya, jurang yang lebat membentang ke segala arah. Empat gunung terdekat berguncang tanpa henti, diambang kehancuran. Retak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Debu dan kotoran yang tak berujung terbang ke langit bersama dengan dimenki yang mengepul, menyebar ke segala arah. Segala sesuatu dalam radius 10 li menjadi gelap dan keruh. Hampir tidak mungkin melihat apapun dengan mata. Di kawah sedalam seribu meter, Siang Uji dan Jitiansing tergeletak di dasar kawah. Kompas emas gelap Siang Uji telah jatuh ke reruntuhan. Cahaya keemasannya telah banyak meredup, dan kekuatannya telah berkurang lebih dari setengahnya. Dia berjuang untuk beberapa saat sebelum dia bangun. Dia mengedarkan energinya untuk menghilangkan debu di tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Dengan ekspresi ngeri, dia mengutuk, Kaisar Iblis terkutuk, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan yang mengerikan setelah disegel selama seribu tahun. Pada saat ini, Jitiansing juga berdiri dan mengibaskan debu dan kotoran di tubuhnya. Melihat dirinya tidak terluka dan hanya terlihat pucat dan berkeringat, Siang Wuji merasa lega. Siang Wuji menatap Kaisar Iblis di langit dan berkata dengan nada serius, tubuh asli Kaisar Iblis sudah 80% selesai. Kekuatannya pulih dengan cepat. Sekarang dia baru saja membuka segelnya, dia berada pada posisi terlemahnya. Kita harus menghancurkan tubuh aslinya secepat mungkin. Kalau tidak, ketika dia melengkapi tubuh aslinya, kita semua akan mati, dan wilayah Tianchen akan hancur total. Jitiansing menganggup dan berkata, Benar. Kita tidak bisa membiarkan Kaisar Iblis pulih sepenuhnya. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan tubuh aslinya. Dengan itu, mereka berdua terbang keluar dari kawah dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, wajah raksasa Kaisar Iblis di langit menatap mereka berdua dengan mata merah darah. Hmm, kalian berdua cacing rendahan sebenarnya masih hidup. Kaisar Iblis meraung keras, nadanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jelas, tidak percaya bahwa Siang Wuji dan Jitiansing mampu memblokir serangannya dengan kekuatan mereka yang tidak signifikan. Tatapan dingin Kaisar Iblis menyapu Siang Wuji dan mendarat di Jitiansing. Dia segera berhenti. Ketika dia menyadari bahwa Jitiansing belum mencapai tahap etiril dan hanya berada di tahap eliksir asli, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia baru saja keluar dari segel dan berada pada posisi terlemahnya. Dia bahkan tidak 10% sekuat dia di puncaknya. Siang Wuji berada di tahap etiril. Dapat dimengerti bahwa dia dapat memblokir serangan Kaisar Iblis tanpa mati. Namun, Jitiansing hanya berada di tahap eliksir asli. Bagaimana dia bisa memblokir serangan Kaisar Iblis tanpa terluka? Ini terlalu tak terbayangkan. Kaisar Iblis menatap Jitiansing sejenak dan segera menyadari sesuatu. Dia bergumam dengan suara rendah, sepertinya aku pernah melihat anak ini di suatu tempat sebelumnya. Mengapa auranya terasa begitu akrab? Raja Iblis Darah, yang telah mundur jauh, menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melapor kepada Kaisar Iblis, yang mulia, nama anak itu adalah Jitiansing. Dia memiliki garis keturunan Kensin. Saat itu, bawahan ini menangkapnya dan bersiap untuk mengekstraksi garis keturunan Dewa Pedang sebagai persembahan kepada yang mulia Kaisar Iblis. Siapa sangka pada akhirnya, semua usahaku akan sia-sia dan bocah itu akan melarikan diri. Apa? Garis keturunan Kensin? Wajah raksasa Kaisar Iblis dipenuhi amarah. Mata merah darahnya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Garis keturunan Kensin. Jadi begitu. Kensin terkutup itu. Bajingan itu pantas mati. Dia menyegilku selama seribu tahun. Bahkan jika aku membunuhnya sepuluh kali, itu tidak akan cukup untuk menenangkan kebencianku. Kaisar Iblis meraung dengan marah. Raungannya begitu keras sehingga mengguncang langit dan bumi. Itu menatap Jitiansing dan menggeram dengan nada bersemangat dan haus darah. Bajingan kecil, kamu benar-benar memiliki garis keturunan Dewa Pedang. Itu hebat. Aku akan melahapmu sepenuhnya. Bahkan tulangmu tidak akan tersisa. Garis keturunan Dewa Pedangmu adalah persembahan sempurna yang aku rindukan. Begitu saya melahap garis keturunan Kensin, saya akan bisa pulih. 467 Seribu tahun yang lalu, Raja Iblis tak terbendung di wilayah Tianchen. Kensin yang telah menekannya selama seribu tahun. Raja Iblis telah disiksa selama seribu tahun. Kemarahan dan kebencian di hatinya telah mencapai puncaknya. Orang yang paling dia benci adalah Kensin. Dia tidak sabar untuk membunuh Kensin beberapa ratus kali. Sekarang dia telah melihat Jitian Singh, yang memiliki garis keturunan Kensin, dia secara alami bersemangat. Dia sangat kejam dan haus darah. Hehehe, aku ingin melahap garis keturunan Kensin. Pertama, aku akan mengumpulkan bunga. Saat dia berbicara, Raja Iblis melambaikan enam lengannya yang tebal. Dia mengaduk awan gelap di langit dan membentuk 12 pilar api darah yang menyilaukan. Cacing kecil, kamu bisa mati sekarang. Daging, darah, esensi, dan tulangmu semuanya akan dipersembahkan kepadaku. Raja Iblis meraung. Dia melambaikan enam tangannya yang besar dan menembakkan 12 pilar api darah ke Jitian Singh dan Siang Uji. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 12 pilar api darah jatuh dari langit. Mereka begitu kuat sehingga mereka bisa menghancurkan langit dan bumi. Mereka menerangi langit dan bumi dengan cahaya merah darah. Segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh mil berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Itu sama menakutkannya dengan api penyucian. Tekanan yang menakutkan, seperti gunung, menutupi langit dan bumi. Itu menekan Siang Uji dan Jitian Singh. Keduanya dikelilingi oleh ruang hampa. Tidak ada udara sama sekali. Mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Kekuatan penekan yang menakutkan itu seperti rawa yang tak terlihat. Keduanya terjebak di dalamnya. Mereka tidak bisa bergerak, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Kali ini, Raja Iblis telah menggunakan seluruh kekuatannya. 12 pilar api darah bahkan lebih kuat dari 12 pilar demonik sebelumnya. Ekspresi Jitian Singh dan Siang Uji menjadi sangat serius. Saraf mereka tegang sampai ekstrim. Segel 5 elemen, kekacauan abadi. Siang Uji mengeluarkan rawungan rendah dan melepaskan kiterkuatnya untuk mengaktifkan kompas emas gelap dengan sekuat tenaga. Ledakan. Kompas emas gelap segera meluas dan berubah menjadi kompas emas raksasa dengan radius 10 meter. Itu melayang di atas kepalanya dan berputar dengan cepat. Formasi besar Tian Yuan di kompas sepenuhnya diaktifkan, melepaskan kecemerlangan lima warna yang mempesona, membentuk dinding cahaya lima warna yang besar untuk melindunginya. Tian Xing, cepat kemari. Pada saat hidup dan mati ini, mata Siang Uji hampir keluar dari rongganya. Dia ingin Jitian Xing bersembunyi di bawah dinding cahaya lima warna bersamanya dan menangkis serangan Kaisar Iblis. Namun, itu sudah terlambat. Jitian Xing hanya bisa meletus dengan kekuatan penuhnya, menuangkan esens quintessential yang tak ada habisnya ke dalam sayap emas. Dia mencoba yang terbaik untuk melebarkan sayap emasnya dan melilitkannya ke tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Ini sudah menjadi batasnya, pertahanan terkuat yang bisa dia andalkan. Ledakan. 12 pilar api merah turun dari langit dan menghantam Jitian Xing dan Siang Uji dengan kekuatan dahsyat. Api merah tak berujung menelan kedua sosok itu seperti banjir. Jitian Xing dipukul langsung oleh pilar api merah. Sayap emasnya bergetar hebat, mengeluarkan suara mendengung saat cahaya keemasan berkedip. Dia diselimuti oleh pilar api merah dan jatuh dari langit lagi, jatuh dengan keras ke tanah di bawah. Dinding cahaya 5 warna Siang Uji tidak dapat menghalangi serangan api merah dan hancur berkeping-keping. Bahkan kompas emas gelap yang besar runtuh berkeping-keping dan terciprat ke segala arah. Ledakan. Boom-boom. 12 pilar api merah mendarat di tanah di bawah satu demi satu. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi, menyebabkan para pejuang yang masih hidup merasa pusing dan melihat bintang. Di antara puncak pengangkatan surga dan puncak pedang giok, hutan dalam radius 5 km langsung diledakan ke dalam jurang yang gelap, begitu dalam hingga dasarnya tidak terlihat. Hutan lebat dan pepohonan yang mengjulang tinggi, serta bebatuan besar dan debu dalam radius 5 km, semuanya meleleh di bawah api merah yang luar biasa. Bahkan sebagian kecil dari kaki puncak pedang giok dihancurkan oleh gelombang kejut yang dahsyat dan runtuh. Retakan besar muncul di puncak pedang giok. Seluruh gunung bergetar hebat dan hampir runtuh. Kekuatan destruktif seperti itu membuat semua orang ketakutan, mengungkapkan ekspresi ketakutan dan keputusasaan yang ekstrim. Masih ada beberapa ratus orang yang selamat dari sekte pilar langit di puncak langit yang mengjulang dan puncak pedang giok. Semua orang melihat ke bawah kejurang besar di antara dua gunung dan menatap ke dasar lubang yang remang-remang, mengungkapkan ekspresi kesedihan, kemarahan, dan kecemasan. Hati semua orang ada di tenggorokan mereka saat mereka mengkhawatirkan Siang Wuji dan Ji Tian Xing. Banyak orang bahkan meneteskan air mata saat mereka diam-diam berdoa agar Ji Tian Xing dan Siang Wuji tidak mati. Saat ini, mereka berdua adalah yang terkuat dari sekte pilar langit, pemimpin dan pilar spiritual semua orang. Jika mereka berdua dibunuh oleh Raja Iblis, tidak ada yang bisa menghentikan pembantaian Raja Iblis, dan sekte pilar langit akan segera dihancurkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kehidupan dan kematian Ji Tian Xing dan Siang Wuji terkait dengan kehidupan dan kematian semua orang di sekte pilar langit. Yun Yao, Yaner, dan banyak penatua dan diaken lainnya semuanya menatap jurang di antara dua gunung, hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kesedihan. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan Ji Tian Xing dan Siang Wuji, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir serangan habis-habisan Raja Iblis. Tapi masih ada secerca harapan di hati semua orang. Pada saat ini, Raja Iblis melambaikan kenam tangannya tinggi-tinggi di langit, memanipulasi awan hitam untuk membentuk telapak tangan hitam besar. Kekeke, cacing kecil, aku akan menikmati makan malamku. Dengan patuh mempersembahkan garis keturunan kensinmu. Wajah besar Raja Iblis membuat senyum menyeramkan saat dia memanipulasi telapak awan Iblis selebar seribu meter untuk meraih jurang di antara dua gunung. Jurang itu benar-benar sunyi. Siang Wuji dan Ji Tian Xing tidak bereaksi sama sekali. Jelas, bahkan jika mereka berdua tidak terbunuh di tempat, mereka pasti terluka parah dan diambang kematian. Telapak tangan besar Kaisar Nefilim pasti akan mampu menangkap mereka berdua dan membunuh mereka dengan mudah. Melihat ini, ratusan orang dari sekte pilar langit sangat marah sehingga mata mereka hampir keluar dari rongganya saat mereka mengeluarkan raungan marah. Tidak, Raja Iblis, kamu adalah Iblis hebat yang penuh dengan kejahatan. Hentikan. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian kita. Kita toh akan mati. Ayo bertarung habis-habisan dengan Raja Iblis. Saat semua orang dipenuhi dengan keputus asaan dan kemarahan, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyala di jurang yang gelap. Pada saat berikutnya, pedang emas raksasa yang panjangnya 20 meter tiba-tiba terbang keluar dari jurang. Swosh! Pedang emas raksasa itu diselimuti api emas yang deras dan memancarkan aura yang mendominasi yang bisa menembus langit. Nyala api kemasan memadat menjadi sepasang sayap emas raksasa, menempelkan sepasang sayap ke pedang emas raksasa. Pedang raksasa itu melonjak ke langit dan menusuk ke arah telapak awan iblis raksasa dengan momentum yang tak terbendung dengan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan aurora. Pada saat yang sama, raungan keras dan benar datang dari jurang. Pedang penghakiman. Raja Iblis. Kamu penuh dengan kejahatan dan kamu akan mati. 468. Ratusan orang dari sekte pilar langit terkejut saat mendengar raungan marah yang datang dari jurang maut. Semua orang akrab dengan suara itu dan langsung tahu bahwa itu adalah suara Jitian Sing. Memang, ketika pedang penghakiman menyerbu keluar dari jurang, sosok yang terbungkus cahaya kemasan mengikuti dari belakang dan menyerbu ke langit yang gelap. Itu adalah Jitian Sing. Ketika orang banyak melihat sosoknya yang angku seperti pedang dan selurus pohon pinus, mereka langsung bersorak kaget. Melihat bahwa dia tidak terluka dan auranya masih sekuat dan mendominasi seperti sebelumnya, semua orang mengungkapkan ekspresi lega. Hati mereka yang menggantung akhirnya kembali ke perut mereka. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa wajah Jitian Sing sepucat selembar kertas dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia sudah menderita luka serius. Namun, dengan kemauannya yang gigih dan keyakinan yang tak pernah padam di dalam hatinya, dia masih bertahan dan membalas dengan marah dalam situasi tanpa harapan. Hanya dalam waktu singkat, pedang penghakiman yang dia bentuk dari embryo pedang bertemu langsung dengan tapak raksasa awan iblis. Ledakan Telapak raksasa awan iblis dan pedang raksasa cahaya emas bertabrakan dengan keras, dan terjadi ledakan keras yang mengguncang sembilan langit. Sebuah lubang besar menembus telapak raksasa awan iblis yang menutupi langit dan matahari, dan itu benar-benar runtuh dan meledak. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, menyelimuti tapak raksasa awan iblis yang tak ada habisnya dan menyebar ke segala arah. Seketika, dua gunung yang paling dekat dengannya juga terguncang oleh gelombang kejut tersebut. menunjukkan ekspresi takjub. Dengan ekspresi ganas, dia berteriak dengan dingin, kamu belum mati, cacing. Kamu hanya semut Rimalkor Rilem, namun kamu dapat memblokir gerakan pembunuhku. Apakah garis keturunan Kenshin benar-benar memiliki kekuatan yang menentang surga? Semakin mengerikan penampilan Jitiansing, semakin banyak kebencian kaisar iblis tumbuh. Dia menggertakkan giginya karena marah. Namun, sesuatu yang membuatnya semakin marah terjadi. Setelah Jitiansing menggunakan pedang penghakiman untuk menghancurkan telapak raksasa awan iblis, dia benar-benar terus menyerang ke langit dan menyerang kaisar iblis tanpa takut mati. Dia mengepakkan sayap emasnya dan terbang ke langit. Dia benar-benar mengendalikan pedang penghakiman untuk melepaskan kekuatan yang lebih kuat dan menusuk wajah besar kaisar iblis. Suwa. Pedang penghakiman memotong langit malam yang gelap, memercihkan cahaya kemasan yang tak berujung, menerangi sekeliling. Wajah raksasa kaisar iblis memiliki radius 30 mil. Itu terlalu besar, dan tidak ada cara untuk mengelak. Namun, wajah raksasa kaisar iblis terbentuk dari awan hitam yang tak terbatas. Seolah-olah itu nyata, tangguh dan tangguh, dan pertahanannya sangat kuat. Ledakan. Di tengah suara yang memekakan telinga, pedang penghakiman dengan kejam menusuk wajah raksasa kaisar Nefilim. Tiba-tiba, seluruh wajah iblis mulai terdistorsi dengan hebat, menjadi sangat ganas dan menakutkan. Pedang penghakiman yang tidak bisa dihancurkan telah membuat lubang besar di wajah kaisar iblis yang radiusnya lebih dari satu kilometer. Kaisar iblis terus melepaskan awan iblis dalam upaya untuk memperbaiki lubang tersebut. Namun, pedang penghakiman berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, mengeluarkan kekuatan yang tiada taraf, dan dengan keras merobek lubang, membuatnya semakin besar. Tidak hanya itu, pedang penghakiman juga mencoba menembus wajah raksasa kaisar iblis dan membunuh tubuh aslinya. The Devilish Sovereign langsung marah, dan dia meraum dengan hirup pikuk, dasar cacing. Kamu reptil rendahan dan jelek, beraninya kamu menyerang kaisar ini. Kamu pasti lelah hidup. Suara The Devilish Sovereign seperti guntur. Segera, dia melambaikan enam lengan raksasanya dan membantingnya ke arah pedang penghakiman. Ia ingin menghancurkan pedang penghakiman menjadi berkeping-keping, lalu membunuh Jitian Singh, dan melahapnya sampai tidak ada ampas yang tersisa. Bam! 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 Bayangan telapak tangan berwarna merah darah meledak ke Sword of Judgment. Pedang emas raksasa itu langsung diledakkan kembali. Cahaya keemasan berkedip-kedip, dan kekuatannya melemah secara signifikan. Jitian Singh, yang berdiri di langit, tiba-tiba berubah ekspresinya. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan setegup darah. Puff! Pedang emas raksasa itu adalah embryo pedangnya. Ketika embryo pedang rusak, dia juga terluka parah, dan lukanya bahkan lebih parah. Awan gelap melonjak keluar dari lubang di wajah raksasa kaisar iblis, dengan cepat memperbaiki lubang itu. Jitian Singh tidak mau repot-repot menyeka darah di sudut mulutnya. Dia mengatupkan giginya dan melepaskan 40 persen sisa kekuatannya ke dalam pedang emas raksasa. Us! Pedang emas raksasa sepanjang 20 meter itu tiba-tiba bertambah panjang. Panjangnya hampir 30 meter, dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan lagi. Pedang penghakiman merusak. Jitian Singh meraung dengan suara serak. Dia mengendalikan pedang emas raksasa itu dengan sekuat tenaga dan melepaskan kekuatan yang tak terbendung ke arah wajah raksasa penguasa iblis lagi. Bam! Pedang emas raksasa menghantam wajah raksasa The Village Sovereign lagi dan merobek lubang besar yang belum sembuh. Wajah raksasa penguasa iblis berputar lagi, dan awan hitam tak berujung melonjak dan bergolak. Ah! Anda bajingan, Anda layak mati. The Village Sovereign benar-benar marah. Wajah raksasa itu mengeluarkan raungan menggelegar yang mengguncang langit dan bumi sejauh puluhan mil. Itu melepaskan kekuatan iblis yang kuat, menyebabkan wajah raksasa itu menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menyusut hingga radius 10 mil. Setelah wajah penguasa iblis menyusut, awan hitam menjadi lebih padat, dan kekuatan pertahanannya meningkat tiga kali lipat. Saat pedang penghakiman hendak menembus wajah penguasa iblis, itu diblokir oleh awan hitam. Namun, vital essence Jitiansing telah habis, dan dia tidak dapat meningkatkan kekuatan pedang penghakiman. Dia tidak bisa menembus awan hitam sama sekali. Pedang emas raksasa tertancap di wajah The Village Sovereign, gemetar hebat dan mengeluarkan suara mendengung. Jitiansing dan penguasa iblis menemui jalan buntu di langit begitu saja. Namun, vital essence Jitiansing telah habis, dan dia benar-benar berada di ujung tali. Luka di tubuhnya tidak bisa ditahan. Semua organ dalamnya pecah, dan darah segar menyembur keluar. Meskipun dia menggertakkan giginya dan bertahan dengan tekadnya yang kuat, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Luka-lukanya terus memburuk, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pedang emas raksasa itu semakin bergetar, dan kekuatannya melemah. Itu akan ditelan oleh wajah raksasa Devilish Sovereign. Pada saat kritis ini, sesosok berjubah ungu terbang ke langit dan berteriak pelan. Tianxing, biarkan saya membantu Anda. Orang ini adalah Siang Wuji. Dia juga telah terluka parah oleh Devilish Sovereign. Tubuhnya dipenuhi luka, dan rambut serta janggutnya yang putih berlumuran darah. Baru saja, dia mengedarkan energinya untuk menekan luka-lukanya. Ketika dia melihat Jitiansing melawan penguasa iblis sendirian dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia bergegas untuk membantu. Penguasa iblis, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Hari ini, bahkan jika seluruh sekte pilar langit mati di sini, kami tidak akan menyerah. Siang Wuji menatap wajah raksasa Devilish Sovereign dan meraum dengan tragis. Kemudian, dia mengaktifkan semua esensi sejati di tubuhnya dan melambaikan tangannya untuk melepaskan sinar lima warna yang ditembakkan ke arah Jitiansing. Swosh! Setelah pancaran cahaya lima warna yang menyilaukan itu mengenai Jitiansing, itu melepaskan vital esensi dalam jumlah besar yang melonjak liar Jitiansing awalnya sangat lemah dan berada di ambang kehancuran dan ketidaksadaran. Ketika esensi vital Siang Wuji melonjak ke dalam dirinya, esensi vitalnya segera diisi ulang, dan dia menenangkan diri. Pedang emas raksasa yang menempel di wajah raksasa Devilish Sovereign tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan mendapatkan kembali kekuatan dan kilaunya. Pedang penghakiman mendapatkan kembali kekuatannya dan segera melepaskan diri dari wajah raksasa penguasa iblis. Pedang emas raksasa itu tidak lagi bergetar, dan suara dengungan itu dengan cepat menghilang. Pedang raksasa itu meledak dengan kekuatan yang keras dan mendominasi, merobek lubang besar di wajah penguasa iblis yang akan ditutup. Ki iblis tak berujung bocor keluar dari lubang besar itu dan mengalir ke segala arah, berhamburan di langit. The Devilish Sovereign meraung dengan marah dan dengan putus asa melambaikan enam lengan raksasanya untuk menyerang pedang emas raksasa itu. Pedang raksasa itu dipukul sampai cahaya keemasan terciprat kemana-mana. Itu bergoyang dari sisi ke sisi dan menunjukkan tanda-tanda pecah. 469 Pedang emas besar itu adalah embryo pedang Jitiansing. Jitiansing juga sangat kesakitan dan terluka setelah embryo pedang mengalami pukulan yang begitu berat. Tubuhnya gemetar tanpa henti saat darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Sayangnya, kultifasi siang wuji tidak cukup untuk membantunya melawan Raja Iblis. Keduanya bukan tandingan Raja Iblis bahkan jika mereka bergabung. Mereka masih tidak bisa lepas dari kematian. Di puncak-puncak langit yang mengjulang dan puncak pedang giyok, ratusan murid, penjaga, dan penatua diaken dari sekte langit yang mengjulang melihat pemandangan di langit. Melihat Jitiansing dan siang wuji bertarung dalam pertempuran berdarah dan diambang kematian tetapi masih mengatupkan gigi dan bertahan, hati semua orang dipenuhi dengan kesedihan dan keputus asaan. Murid yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok Jitiansing dan merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka tidak bisa menahan tangis. Banyak orang berteriak, entah mengutuk kekejaman Raja Iblis atau mendoakan siang wuji dan Jitiansing. Pada saat ini, Qian Yue dan naga hitam kecil itu terbang keluar dari kerumunan dan terbang ke langit. Mereka berteriak serempak, Oh, Ji, kami di sini untuk membantumu. Dalam pertempuran sebelumnya, Jitiansing telah meminta mereka untuk membantu para tetua melindungi para murid dari sekte langit yang mengjulang. Oleh karena itu, mereka selalu merasa menyesal karena tidak dapat bergabung dengan Jitiansing untuk melawan musuh yang kuat. Sekarang mereka melihat Jitiansing terluka parah, mereka tidak ragu untuk melangkah maju. Keduanya terbang ke langit dan melepaskan pilar cahaya biru es, menyuntikkan kekuatan besar dan perkasa ke dalam tubuh Jitiansing. Esensi sejati Jitiansing diisi ulang dan kekuatannya meningkat beberapa derajat. Yun Yao dan Yaner melihat penampilan Jitiansing yang tragis dan berlumuran darah dan air mata menggenang di mata mereka. Yun Yao, yang selalu sedingin peri, sekarang berlinang air mata. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Melihat tubuh berlumuran darah Jitiansing masih melakukan perlawanan putus asa, dia segera bergegas keluar dari barisan pertahanan. Tiansing, biarkan saya membantu Anda. Suara Yun Yao dingin dan nadanya tegas. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan jepit rambut diok di sanggul rambutnya. Setelah menyuntikkan kekuatannya ke dalamnya, dia mengubahnya menjadi sepasang sayap angin dan api. Sua. Dia mengepakkan Firi Win Wings dan terbang ke langit yang dipenuhi menyalurkan semua kekuatannya dan melakukan serangan telapak tangan ke arah Jitiansing. Tiba-tiba, sinar cahaya bulan putih keperakan menyembur keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke tubuh Jitiansing. Kekuatan Jitiansing sedikit pulih. Namun, ini masih jauh dari cukup. Bahkan jika Yun Yao mentransfer semua kekuatannya kepadanya, itu tidak akan cukup untuk membantunya melawan Kaisar Iblis. Pada saat ini, Jike juga bergegas keluar dari barisan pertahanan dengan air mata mengalir di wajahnya. Kakak Tiansing, aku juga akan membantumu. Ketika Jitiansing bertempur di langit, dia sibuk melindungi murid sekte pilar langit dan melawan empat sekte besar, tentara hantu, dan perlombaan Iblis sampai akhir. Saat ini, dia sudah kelelahan. Rambutnya basah oleh keringat, dan jubah putihnya sudah lama berlumuran darah. Meski begitu, dia harus menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk bertarung berdampingan dengan Jitiansing. Jika Jitiansing akan mati di sini hari ini, dia pasti tidak ingin hidup. Kemudian, Yaner juga melangkah maju dengan berani dan mengeluarkan raungan tegas dan tak kenal takut dengan suaranya yang lembut. Kakak Tiansing, aku juga ingin membantumu membunuh Kaisar Iblis. Yaner melambaikan telapak tangannya dan menembakkan seberkas cahaya api yang terbang ke arah Yunyao di langit. Pancaran cahaya api mengandung semua kekuatannya, yang ditransfer ke Jitiansing melalui Yunyao. Melihat pemandangan ini, tetua dan diaken sekte pilar langit di dua puncak gunung semuanya melangkah keluar dari barisan pertahanan. Semua orang menatap ke langit dengan ekspresi tegas dan meraung dengan tragis dan tegas. Hitung aku untuk membunuh Kaisar Iblis. Karena bagaimanapun juga kita akan mati, kita bersumpah untuk hidup dan mati dengan sekte pilar langit. Pejabat pemimpin sekte dan tetua agung bertempur dalam pertempuran berdarah dan mengabaikan hidup mereka sendiri. Bagaimana kita bisa hidup? Bertarung! Ayo lawan Kaisar Iblis! Bahkan jika aku mati di sini, aku ingin mati dengan keras. Bagaimana bisa ada telur yang tidak pecah kalau sarangnya terbalik? Kita harus bersatu untuk melawan Kaisar Iblis bersama. Bersama-sama, gunung menjadi giyok dan bumi menjadi emas. Murid dari sekte pilar langit, mari kita serang bersama dan bantu pemimpin sekte untuk membunuh Kaisar Iblis. Adalah tanggung jawab semua orang untuk melenyapkan kejahatan. Satu raungan berdarah panas bergema dari dua puncak gunung, mengguncang langit dan bumi. Sembilan penatua dan lebih dari tiga puluh diaken semuanya melepaskan esensi sejati mereka yang agung. Sinar esensi sejati dengan warna berbeda menghantam Yun Yao dan Siang Wu Ji di langit satu demi satu, dan mereka mengirimkan kekuatan mereka ke Jitiansing. Bahkan ratusan murid dan penjaga yang bersembunyi di barisan pertahanan juga menyalurkan esensi sejati mereka dan mengirimkannya ke Diaken dan Penatua. Pada saat ini, ratusan orang dari sekte pilar langit bersatu menjadi satu, dan keinginan mereka sekuat benteng yang tak tertembus. Tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka, mereka semua melakukan yang terbaik untuk membantu Jitiansing dan melawan Kaisar Iblis bersama. Kekuatan ratusan orang yang selamat berubah menjadi sinar cahaya berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke langit yang gelap. Pada akhirnya, kekuatan semua orang melewati tangan Yun Yao dan Siang Wu Ji dan berubah menjadi dua berkas cahaya berwarna-warni yang disuntikan ke tubuh Jitiansing. Dengan kekuatan beberapa ratus seniman bela diri yang berkumpul bersama, seberapa kuatkah itu? Kekuatan dan aura Jitiansing segera melonjak puluhan kali, esensi sejati yang tak ada habisnya menyebabkan tubuhnya membengkak dengan hebat dan dia berubah menjadi raksasa setinggi 5 meter. Energi asal lima elemen yang luas dan perkasa menyala dengan cahaya lima warna yang menyilaukan yang berputar di sekitar tubuhnya, menyebabkan sosoknya sama mengesankannya dengan dewa, sakral dan bermartabat. Pedang penghakiman yang dibentuk oleh embryo pedang juga tumbuh hingga panjang 100 meter dan melepaskan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Jitiansing mengangkat kepalanya dan menatap wajah besar kaisar iblis di langit lalu menggeram dengan suara bergema pedang penghakiman merusak. Seketika, pedang penghakiman melepaskan aura yang tak terbendung dan menembus wajah raksasa kaisar iblis. Wajah raksasa kaisar iblis yang menutupi langit hancur berkeping-keping oleh pedang raksasa itu dan berubah menjadi awan hitam yang menghilang ke segala arah. Kemudian, pedang penghakiman menembus tubuh asli kaisar iblis yang tersembunyi di balik wajah raksasa kaisar iblis. Bang! Ledakan memekakan telinga terdengar menyebar dalam radius puluhan mil. Pedang raksasa yang suci dan menyilaukan itu menghancurkan keempat lengan kaisar iblis yang menghalangi di depannya dan menembus dadanya. Seketika, binatang raksasa tanpa kepala yang tingginya ribuan kaki itu bergetar dan bergoyang di bawah serangan pedang penghakiman. Ada lubang besar di dadanya dan separuh tubuhnya dipenuhi retakan. Darah tak berujung menyembur keluar dan bertaburan di langit. bentuk, tetapi dia terluka parah oleh pedang Jitiansing begitu saja. Dalam kemarahan yang ekstrim, dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi dengan jiwa ilahinya. Ah ah ah! Brengsek! Kamu binatang buas, reptil, semut rendahan, kamu benar-benar berani menghancurkan tubuhku yang sebenarnya. Kamu daging mati, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menyelamatkan Anda. Aku bersumpah akan menyerahkanmu kekutukan abadi dan membuat jiwamu menderita selama seribu tahun. Jitiansing mengabaikan raungan Kaisar Iblis dan menarik pedang penghakiman. Dia mengecilkannya ribuan kali dan menyimpannya di tubuhnya sebagai embryo pedang. Dia berdiri dengan bangga di langit dan memandangi tubuh asli Kaisar Iblis dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Dengan bantuan kekuatan ratusan orang, dia mengaktifkan lubang hitam misterius itu dengan sekuat tenaga. Us! Lubang hitam di telapak tangannya terbang setinggi puluhan ribu kaki ke langit, berubah menjadi pusaran air hitam pekat yang menutupi matahari dan menutupi langit dalam radius 10 mil. Kemudian, dia mengeluarkan raungan keras dengan cara yang mengesankan. Pedang? Ayo! Tiba-tiba, bayangan pedang raksasa yang hitam pekat dan sedingin es terbang keluar dari pusaran misterius yang menutupi langit dan menutupi bumi. Memotong! 470! Pada saat ini, Jitiansing berdiri dengan bangga di langit. Tubuhnya sekuat dewa, jubah putih dan jubah perang emasnya berkibar tertiup angin. Dia seperti seorang Kenshin yang turun ke dunia, auranya ilahi dan tirani yang ekstrim. Beberapa ratus orang dari sekte pilar langit menatap punggungnya yang tinggi dan perkasa, selamanya mengukir pemandangan ini ke dalam ingatan mereka. Tinggi di langit, pedang hitam besar yang panjangnya 10 ribu kaki dan menjulang tinggi di dunia runtuh dengan momentum yang tak tertandingi. Pedang hitam besar ini memancarkan hawa dingin kematian yang tak ada habisnya. Itu seperti pedang dewa Grim Reaper, menimbulkan kekaguman dan ketakutan di hati setiap orang. Kaisar Iblis berdiri di awan Iblis, menatap pedang hitam besar yang jatuh dari atas. Tubuhnya gemetar saat dia meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Itu sebenarnya kamu. Pemakaman surga, Anda. Jelas bahwa Kaisar Iblis telah merasakan aura pedang hitam besar itu dan mengenali identitasnya. Itu benar. Pedang besar yang menjulang ke langit ini adalah Prasasti Pedang Heavenspun di makam Kenshin. Namun, raungan Kaisar Iblis tiba-tiba terhenti. Prasasti Pedang Heavenspun langsung menghantamnya, meledak dengan ledakan keras yang mengguncang surga tertinggi. Bang! Tubuh asli Demon Emperor yang sudah terluka parah langsung diledakkan oleh Heavenspun Swatsteller. Tubuhnya yang tingginya ribuan kaki hancur berkeping-keping menjadi miliaran potongan daging dan darah berhamburan di langit dalam radius puluhan mil. Setelah tubuh aslinya dihancurkan, Kaisar Iblis berubah menjadi kabut Iblis hitam pekat. Ini adalah jiwa ilahinya yang abadi. Namun, Heavenspun Swatsteller tidak hanya menghancurkan tubuh aslinya, tetapi juga menekan jiwa dewanya dan menghancurkannya ke tanah. Ledakan Ledakan yang menggetarkan surga bergema di seluruh sekte pilar langit sejauh ratusan mil. Pada saat itu, tanah sejauh ratusan mil bergetar hebat, bergoyang ke atas dan ke bawah. Jurang hitam pekat dengan kedalaman lebih dari 10 ribu meter dan lebar 30 mil muncul di tanah. Debu tak berujung meledak, menutupi langit sejauh puluhan mil. Gelombang kejut yang merusak menyebabkan lebih dari setengah dari empat puncak gunung di dekatnya runtuh, hampir mengubahnya menjadi reruntuhan. Setengah dari sekte pilar langit berubah menjadi reruntuhan yang sunyi. Kekuatan dan pemandangan yang merusak seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai manusia. Di dasar jurang yang gelap, Prasasti Pedang Pencapai Langit, yang tingginya ribuan meter, menekan jiwa dewa abadi dari Kaisar Iblis. Kaisar Iblis meraung dengan marah dan berjuang dengan sekuat tenaga. Prasasti Pedang Surgawi bergetar hebat, tetapi dia tidak dapat membebaskan diri untuk saat ini. Pemakaman surga, Anda bajingan. Aku sudah ditekan selama seribu tahun. Kabut Iblis melonjak dengan liar, dan raungan marah dari jiwa Kaisar Iblis bisa terdengar dari dalam. Prasasti Pedang Surgawi tetap diam karena terus melepaskan energi yang kuat untuk menekan jiwa ilahi Kaisar Iblis. Tetapi pada saat ini, Raja Iblis Darah bergegas mendekat. Itu memutar tubuhnya yang seperti gunung dan terbang ke dasar jurang. Itu menyerang Prasasti Pedang Surgawi dengan sekuat tenaga, mencoba menyelamatkan jiwa Kaisar Iblis. Kaisar Iblis berhenti berjuang dan berkata kepada Raja Iblis Darah dengan suara rendah dan bermartabat. Raja Iblis Darah, kamu mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa selama kamu bisa menyelamatkanku dan menghidupkan kembali Rasku, kamu akan menyerahkan segalanya, termasuk hidupmu. Raja Iblis Darah menjawab tanpa ragu, Benar. Yang mulia Kaisar Iblis, bawahan ini setia kepada Anda dan bersedia menyerahkan segalanya untuk Anda. Sangat bagus. Kaisar Iblis berteriak dengan suara rendah dan bermartabat. Sekarang, saatnya bagimu untuk memenuhi janji dan pengorbananmu untuk kebangkitan Rasku. Dengan itu, jiwa ilahi Kaisar Iblis melepaskan kabut hitam yang menyelimuti tubuh Raja Iblis Darah. Sebelum Raja Iblis Darah dapat bereaksi, tubuhnya yang seperti gunung dengan cepat terkorosi dan meleleh. Daging dan jiwanya dimakan oleh Kaisar Iblis dan berubah menjadi cahaya merah gelap yang melonjat ke dalam jiwa ilahi Kaisar Iblis. Hanya dalam beberapa napas pendek, tubuh Raja Iblis Darah telah berubah menjadi kerangka besar. Setelah melahap daging dan jiwanya, Kaisar Iblis untuk sementara memperoleh kekuatan yang tak tertandingi. Pemakaman surga tersesat untuk Kaisar ini. Kaisar Iblis meraung dengan marah dan melepaskan cahaya berdarah yang menyilaukan, menyalakan api berdarah yang mengerikan yang meledak dengan keras di Heaven Spun Swatsteller. Kekuatan daging dan jiwa Raja Iblis Darah meledak dan segera menerbangkan Heaven Spun Swatsteller. Swash! Heaven Spun Swatsteller terbang lebih dari selusin mil jauhnya dan menabrak tebing jurang, menyebabkan bumi dan pegunungan dalam radius puluhan mil berguncang. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, jiwa ilahi Kaisar Iblis melepaskan api berdarah dan terbang keluar dari jurang secepat kilat, melarikan diri ke langit yang jauh. Itu menggunakan teknik rahasia ras Iblis dan berubah menjadi aliran cahaya berdarah. Dalam sekejap mata, ia melintasi puluhan mil di langit dan melarikan diri dari sekte pilar langit. Namun, saat ia melarikan diri dengan panik, ia tidak lupa meninggalkan raungan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Ji Tianxing, Kaisar ini akan mengingatmu. Segera, ketika Kaisar ini pulih, Kaisar ini akan mengembalikan permusuhan hari ini seratus kali lipat. Raungan marah Kaisar Iblis bergema di langit di atas sekte pilar langit. Sayangnya, Ji Tianxing tidak dapat mendengar kata-kata ini. Setelah dia melepaskan kartu truf terkuatnya, tanpa dukungan dari esensi sejati yang lain, dia menghabiskan seluruh kekuatan dan pikirannya dan langsung pingsan. Tubuhnya tiba-tiba menyusut ke ukuran normalnya dan jatuh langsung dari langit, menabrak reruntuhan di bawah. Pusaran air hitam pekat di langit dan Heaven Span Swat Stele di jurang menyusut berkali-kali dan terbang kembali ke tubuhnya. Melihat Ji Tianxing jatuh dari langit, Siang Wu Ji buru-buru terbang untuk menangkapnya. Ketika dia mendarat di reruntuhan dan menundukkan kepalanya untuk memeriksa luka Ji Tianxing, ekspresinya langsung berubah jelek. Ini karena tubuh Ji Tianxing tertutup retakan padat dan darah yang tak berujung mengalir keluar, benar-benar membuatnya merah. Tubuh kedagingannya hampir runtuh seperti keramik yang retak. Apalagi, dia tidak lagi memiliki detak jantung dan pernapasan. Tubuhnya seperti mayat dan suhu tubuhnya berangsur-angsur turun, akan menjadi sedingin es. Tianxing, Tianxing, bangun! Kamu sudah mengalahkan kaisar iblis dan dia melarikan diri dengan panik. Tidak ada yang terjadi padamu. Siang Wu Ji memeluk Ji Tianxing, yang tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Matanya merah saat dia meraung, tubuhnya gemetar. Dia tidak mau menerima atau percaya bahwa Ji Tianxing telah mati dalam pertempuran begitu saja. Tapi kebenaran ada tepat di depannya. Tubuh Ji Tianxing berangsur-angsur menjadi dingin, dan vitalitasnya telah menghilang. Siang Wu Ji berdiri di atas reruntuhan, gemetar saat dia mengangkat kepalanya. Matanya memerah saat dia melihat ke langit. Mata tuanya yang keriput diam-diam dipenuhi air mata. Tidak! Surga! Kenapa kamu begitu kejam? Kami berjuang sampai akhir dan akhirnya mengalahkan kaisar iblis, tetapi Tianxing tidak akan pernah kembali. Mengapa? Apakah surga ingin sekte pilar langitku binasa? Siang Wu Ji meraung histeris ke langit. Dia menggunakan semua kekuatannya yang tersisa, dan suaranya dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan keputus asaan. Pembangkit tenaga Sky Origin Stage ini telah mendominasi sembilan wilayah di benua selatan selama 200 tahun. Dia telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tetapi dalam hidupnya, dia tidak pernah meraung dengan kesedihan dan kemarahan seperti sekarang. Berapa kali lelaki tua eksentrik ini meneteskan air mata dalam hidupnya dapat dihitung dengan satu tangan. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan martabat seorang pembangkit tenaga listrik atau sikap seorang penatua. Akhirnya, air mata jatuh dari matanya. Pria tidak mudah menangis, kecuali mereka sangat terluka. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali Siang Wu Ji memarahi Ji Tian Xing, hatinya dipenuhi dengan harapan dan harapan. Saat dia mengejek dan mencemoh Ji Tian Xing, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Selain itu, tidak ada yang tahu bahwa dia melihat Ji Tian Xing sebagai cucunya sendiri dan menganggapnya sebagai kebanggaan hidupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!